PEMBICARA 1 Pertandingan dengan kekuatan berimbang tersebut dimenangkan oleh Kabupaten Kota Waringin Barat. Bambang Sugianto, manajer tim tenis meja Kabupaten Kota Waringin Barat menyebut, walaupun beberapa kabupaten lain memiliki materi pemain handal, namun dengan persiapan matang melalui pemusatan latihan secara ketat selama dua bulan terakhir. Pihaknya optimistis membawa pulang medali emas. Dua satu dari emas. Supaya tertidik kami sudah melakukan TC seperti biasa selama dua bulan berturut-turut. Selain mempertandingkan kategori perorangan berdasarkan usia, mulai dari remaja hingga dewasa, panitia juga mempertandingkan kategori beregu putra dan putri. Kalau atletnya ini terjatuh sekitar 150-an dari sebelas kabupaten. Ada sebelas kategori medali yang akan diperebutkan. Yang pertama kategori beregu putra putri, terus tunggal putra putri, kategori usia pemula kelahiran 2011, terus kelahiran 2008, kelahiran 2005, dan ada satu terakhirnya, kategori ganda 100 tahun. Jadi dua peserta itu usianya 100 tahun. Semua pertandingan berlangsung selama enam hari hingga 1 Agustus, dan dilaksanakan dari pagi hingga malam hari. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.